Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Seorang dukun pengganda uang ditangkap aparat kepolisian Polres Banjarnegara Jawa Tengah lantaran diduga telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 10 korban yang ia tipu. Dukun pengganda uang yang bernama Selamat Tohari alias Mbah Selamat ini ditangkap setelah warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara menemukan belasan makam di kebun miliknya. Diduga pelaku membunuh para korban kemudian menguburnya di lahan tersebut, Saudara. Warga kemudian melaporkan hal ini ke polisi, penggalian makam pun dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri dan juga BPBD. Selain menangkap Tohari, polisi juga menangkap rekannya yang bertugas untuk menginklankan Tohari di media sosial untuk mendalami motif dan juga jumlah pasti korban, polisi masih melakukan pendalaman. Pelaku Selamat Tohari Saudara mengaku telah melakukan penipuan dengan modus menggandakan uang selama 5 tahun. Pelaku mengaku membunuh beberapa korban dengan senjata tajam dan menggunakan racun. Pelaku menipu korban dengan iming-iming bisa menggandakan uang hingga 5 miliar rupiah. Selain menangkap Tohari dan juga seorang asistennya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 471 lembar, ratusan ribu uang palsu, pisau dan juga potasium. Pertama berapa? Pertama 20, terus ada lagi 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan, jadi digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dana. Itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buangnya. Buangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya. Lebih lengkap soal penyidikan kasus dukun palsu yang membunuh korbannya ini, kita telah bergabung bersama dengan Kapolresta Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto. Selamat malam Pak Henry, salam sehat. Selamat malam Mas. Pak Henry, ini berarti ada korbannya fix, ada 10 atau ada penambahan lagi, terus identifikasi para korban ini sejauh mana? Baik, terima kasih Mas. Mas, perlu kami sampaikan dari hasil proses penyidikan, di mana tersangka ini dari awal kita mendapatkan 1 korban. Sehingga tadi pagi kita mengembangkan korban menjadi 9 orang. Pertama awalnya pengakuan mereka, pengakuan daripada tersangka itu 5 orang. Ketika sampai di TKP, akhirnya bertambah menjadi 9 orang. Jadi seluruhnya 10 orang Mas. Ini kami juga tidak menutup kemungkinan akan kami lanjutkan lagi, mungkin ada lagi korban lagi yang dibunuh oleh tersangka ini Mas. Oke, berarti kemungkinan akan ada korban lain ya, yang dibunuh oleh tersangka ini. Kemudian hasil identifikasinya baru 1 orang atau sudah ada yang lain yang sudah diidentifikasi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sementara yang kami dapatkan itu identifikasi itu 2 perempuan, karena ada BH. Sisanya adalah laki-laki mungkin. Kemudian, perlu kami sampaikan, berdasarkan hasil pengakuan dari tersangka, itu 1 dari Palembang, kemudian 2 dari Yogyakarta, 1 Sukabumi. Kemudian yang lainnya itu sampai saat ini tersangka masih lupa ya Mas ya. Mungkin besok akan kita lanjutkan lagi untuk mengidentifikasi korban-korban yang lainnya, sehingga tersangka ini tidak lupa. Mungkin karena sudah kecapean dari malam kemarin, terus kita integrasi mungkin kecapean Mas. Kemudian terkait dengan pelaku atau tersangka ini, baru 2 orang, ada kemungkinan ada tersangka lain? Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan keterangan tersangka, sementara masih 2 mas. Si BS ini adalah sebagai kaki tangan daripada tersangka Mbak Selamat, yaitu tugasnya mengupload ke Facebook bahwa saudara Mbak Selamat ini adalah seorang pintar yang bisa mengandangkan uang. Dan sebagai penghubung lah. Kemudian modus penipuan dukun penggandaan uang ini sudah berapa lama? Berdasarkan hasil pemeriksaan, sementara yang dijawab oleh tersangka itu baru 5 tahun. Dia menjadi orang pintar yang bisa mengandangkan uang. Demikian Mas. Kemudian kalau kita lihat ini, sudah dapat informasi bagaimana cara pelaku atau tersangka yang membunuh para korbannya? Baik Mas. Jadi modusnya dia ini, ketika sudah bertemu dengan korban yang difasilitasi oleh BS, kemudian diajak ke tempat penguburan, yaitu tempat ritual namanya. Awal mulanya tempat ritual. Memang orang-orang masyarakat setempat tahu bahwa tempat ritual itu jaraknya 1,5 kilometer. Dari kediaman tersangka, yaitu dekat seperti hutan-hutan mas. Jalan setapak menuju hutan itu. Itu kebetulan tanahnya milik Tahari sendiri, milik Mbah Selamat sendiri. Di situ itu mereka melakukan ritual sehingga korban percaya. Karena mau mengandangkan uang, habis ritual, selesai kemudian diminumi. Dia sudah menyiapkan botol yang isinya potasium. Sehingga pada saat ritual dilaksanakan, korban diperintahkan untuk meminum. Padahal minuman itu sudah diisi dengan racun potasium mas dan obat penenang. Sehingga pada saat itu korban lemes, lungle, meninggal, langsung dikuburlah di tempat ritual tersebut mas. Demikian. Oke. Dengan modus melakukan ritual ya. Betul. Kemudian ini sudah pembunuhan ini berarti sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu begitu. Pada saat ia menjadikan dirinya sebagai dukun pengganda uang ini ya. Ini pemeriksaan kita belum sampai ke sana mas. Tadi kami itu hanya berusaha siapa saja yang menjadi korban pembunuhan tersangka. Jadi fokusnya ke sana mas. Karena tidak menutup kemungkinan ini bisa bertambah juga nanti mas. Kemungkinan. Jadi nanti setelah memang betul-betul korbannya itu kita temukan semuanya, baru kita akan melangkah terkait masalah modus daripada korban-korban tiap-tiap korban ini mas. Demikian. Baik, terima kasih Kapol Resta Banjar Negara AKBP Henry Yulianto telah berbagi informasi terkait dengan update penyidikan kasus dukun palsu yang melakukan pembunuhan terhadap para korbannya. Salam sehat Pak Henry. Salam sehat. Terima kasih mas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.